Intro Hai semua, jumpa lagi di Dapolion Kali ini saya akan membuat cendol atau dawat dari tepung beras dan kanji Tanpa cetakan khusus dan hasilnya super cantik seperti ini ya Warnanya hijau alami Sebelumnya saya juga ada membuat cendol dengan cetakan khusus cendol dan dari tepung hongkwe Untuk kali ini saya pakai bahan yang berbeda Rasanya enak yang mana? Ikutin videonya ya Intro Pertama untuk pewarna hijaunya, ini bisa dari daun suji Boleh juga diganti daun panten ya Saya pakai 25 lembar daun pandan Saya potong kecil-kecil Kemudian tambahkan 750 ml air Blender hingga halus, kemudian disaring Siapkan panci Masukkan tepung beras 80 gram Tepung tapioca 90 gram Sejumbut garam Dan 750 gram jus pandan Ini direbus dengan api kecil Dan terus diaduk-aduk supaya tidak mengumpal di dasarnya Setelah adonannya menjadi pekat dan warnanya berubah menjadi lebih tua Tandanya ini sudah matang ya tepungnya Kemudian kita matikan apinya Sembari menunggu adonannya tidak terlalu panas Saya siapkan plastik segitiga untuk mencetak daur Dan siapkan juga air es cukupnya untuk wadah cendol setelah dicetak Masukkan adonannya ke plastik Kemudian potong bagian ujungnya Jangan terlalu besar ya diameternya Kemudian tekan adonan hingga keluar Kibaskan jika ingin memotong adonannya Nah ini hasilnya Cantik ya Warnanya juga bagus Tampak kenyal Saya beri es batu Kemudian sirup gula merah Serta santan Untuk resep lengkap es cendol Seperti cara membuat sirup dan santannya Bisa dilihat di video cara membuat cendol yang sebelumnya ya Nah cendolnya sudah siap dihidangkan Ini bisa dipakai untuk menu takjil buka puasa Ini lebih nikmat jika didangkan dengan langka Atau bisa juga ditambahkan durian Ataupun tape singkong Wah segar dan enak sekali Untuk keawetannya Lebih awet cendol yang terbuat dari tepung hongkwe Dibanding dengan dawat yang terbuat dari tepung beras dan tapioca ini ya Untuk cendol yang terbuat dari tepung beras bisa bertahan kurang lebih satu malam Sedangkan yang terbuat dari tepung hongkwe bisa bertahan 2 hingga 3 hari Silahkan dicoba di rumah ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih